Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat ternak dan budaya Maka PSF Dalam suatu usaha kadang orang berpikir Keuntungannya saja tapi tidak memikirkan Masalah pemasaran, masalah kendala-kendala dan lain sebagainya Ikuti videonya sampai selesai Dalam budaya magot PSF Kalau kita cuma tergiur dengan keuntungan Misalkan harga telur sekian kita menghitung 5.000 kali per hari 100 gram udah 500.000 Otomatis per hari 500.000 Kali 1 bulan sudah berapa Namun tidak memikirkan bagaimana, kemana Dan caranya bagaimana untuk penjualannya Nah untuk itu kali ini Saya akan sedikit memberikan tips Cara-cara agar kita budaya magot PSF Ada win-win atau Apa ya, target-target yang step by step Jangan terlalu terburu-buru dengan Atau tergiur dengan keuntungan-keuntungan Yang belum tentu kita bisa melakukannya Dalam dunia pemasaran atau dunia usaha Itu kita perlu belajar masalah ilmu Meyakinkan ke orang atau pelanggan Entah itu dagang apa saja Usaha apa saja Kalau kita sudah bisa meyakinkan orang Untuk membeli dagangan kita Membeli produk-produk kita Insya Allah Ya akan gampang untuk memasarkannya Ini hanya teori Saya juga masih memperdalam Dan juga dalam dunia usaha Kita harus siap Pasang surut Naik turun Untung rugi Itu kita harus siap Mental dan lain sebagainya Namun kesemuanya itu bisa Untuk ditekan atau Apa namanya Mengurangi Faktor-faktor kerugian Faktor-faktor agar tidak Mengalami kerugian Apalagi dalam dunia peternakan Maggot BSF Bodhidaya Maggot BSF Yang kesemuanya itu Berurusan dengan nyawa Ayam Bebek Ini termasuk Berurusan dengan nyawa Salah sedikit Salah perhitungan Itu akan berakibat fatal Karena nyawa Dalam dunia usaha Pasti ada Namanya pasang surut Ada namanya kegagalan Kalau kita perhatikan Kalau kita mau Mengambil hikmah Dari kegagalan Sebenarnya bukan gagal Intinya gini loh Orang gagal Karena gini Ada kata-kata Allah itu Tuhan itu Tidak akan memberi Beban yang diatas Kemampuan Manusia Artinya gini Kalau misalkan kita Gagal Kita ambil hikmahnya Kita tarik hikmahnya saja Berarti kita masih dalam Proses pemantasan Untuk menaikkan Derajat kita Atau menaikkan Kemampuan-kemampuan kita Gitu saja Itu hikmah yang Paling Enak kita cari Insya Allah Suatu saat akan saya Share satu video Yang Mengenai Apa Pengalaman-pengalaman kita Dalam dunia usaha Walaupun Sekala Apa Sekala Kecil-kecilan Usaha kita Itu pasti Untuk contoh saja Untuk contoh saja Atau Tak hadus Tak hadus Benikmah Waduh malih ceramah Suatu saat akan saya share Perjalanan-perjalanan saya Dari nol Tanpa modal Sama sekali Bagaimana Bagaimana ceritanya Dan Mengalami suatu Naik turun Kegagalan Dan lain sebagainya Dalam video sebelumnya Sudah di dalam judul Apa itu Pada judul Tiga Tujuan Budi daya Makot PSF Sudah sedikit Saya terangkan Dasar-dasarnya Jadi Dalam budi daya Makot PSF Agar kita Tidak mengalami Kebingungan Nantinya Untuk meyakinkan Ke orang Itu yang Paling mudah Itu Untuk Pakan ternak Sendiri Nah Kalau sudah Untuk Pakan ternak Sendiri Otomatis Kita sudah Praktek Bagaimana Perkembangannya Ternak Kita yang Diaplikasikan Ke Makot PSF Jadi Untuk Meyakinkan Orang Itu sangat Gampang Beda Dengan Kita Meyakinkan Ke orang Bahwa Makot PSF Itu Sangat Bagus Untuk Ternak Dengan Contoh Ternakan Orang lain Sudah Diaplikasikan Dengan Makot Tapi Kalau Kita Meyakinkan Ke orang Dengan Ternak Ternak Kita Sendiri Oh Berarti Orang Sudah Apa Orang Sudah Menilai Sendiri Lah Oh Kita Sudah Praktek Orang Sudah Praktek Kita Sudah Praktek Otomatis Keyakinan Orang Itu Akan Semakin Yakin Karena Kita Sudah Praktek Sendiri Jadi Kalau Misalkan Kita Budaya Makot PSF Agar Tidak Bingung Yaitu Kita Sedikit Demi Sedikit Mempraktekan Dengan Ternak Jangan Kita Memburu Keuntungan Dari Jual Makot PSF Itu Pun Kalau Kita Mampu Padahal Kalau Misalkan Kita Mampu Sangat Kebutuhan Sangat Tinggi Di Pasaran Apalagi Kalau Sudah Kita Mempelajari Masalah Ekspor Impor Bagaimana Caranya Produksinya Dan Lain Sebagainya Nah Kalau Misalkan Kita Mau Meningkatkan Keuntungan Dari Makot PSF Kita Jual Makot Fresh Ya Kita Harus Tahu Caranya Di Antaranya Misalkan Kita Sosialisasi Ke Grup Peternakan Kita Main Ke Apa Namanya Teman Teman Peternakan Yakinkan Bahwa Makot PSF Lebih Mudah Lebih Menyehatkan Dan Lain Sebagainya Kalau Sudah Kita Banyak Kenalan Peternak Otomatis Kita Semakin Banyak Calon Pelanggan Maka Dari Itu Ada Kata-kata Rezeki Itu Bukan Hanya Harta Teman Sahabat Itu Pun Rezeki Yang Tidak Terhitung Nilainya Contohnya Kita Punya Teman Seribu Saja Misalkan Teman Seribu Saja Kita Punya Teman Seribu Itu Kalau Misalkan Kita Gilir Satu Satu Kita Main Keteman Kita Itu Satu Tahun Itu Baru Tiga Tahun Tiga Tahun Itu Baru Kemput Keteman Pertama Kita Putar Taman Pertama Nyampe Yang Keseribu Itu Kita Masih Tiga Tahun Baru Ketemu Teman Yang Pertama Kita Kunjungi Ya Masa Kita Punya Teman Akrab Bermain Tiga Tahun Sekali Kita Tidak Kasih Makan Tidak Kasih Minum Kebangetan Yaitu Namanya Rezeki Rezeki Itu Bukan Harta Tapi Teman Maka Kita Harus Memperluas Jaringan Teman Teman Kita Dengan Cara Kita Pendekatan Dengan Lain Sebagainya Yang Dulas Kita Harus Luas Agar Apa Kita Mempunyai Sumber Sumber Sejeki Dari Teman Teman Kita Semua Kalau Misalkan Kita Enggak Luas Otomatis Kita Menawarkan Makut BSF Ke Teman Ternak Akan Kesulitan Apalagi Meyakinkan Ke Orang Lain Apalagi Nanti Kalau Sudah Ada Serangan Misalkan Bahwa Ternak Kalau Dikasih Makan Makut BSF Itu Tidak Layak Dimakan Konsumsi Itu Keliru Kalau Misalkan Kita Balik Bahwasannya Ternak Yang Dikasih Makan Pabrian Yang Mengandung Kimia Yang Mengandung Racun Itu Tidak Aman Untuk Dikonsumsi Harus Kita Balik Karena Kalau Misalkan Kita Kasih Makan Makut BSF Ini Sangat Aman Karena Murni Tidak Ada Campuran Kimia Dan Lain Sebagainya Bahwa Kalau Misalkan Di Secara Ot Apa Kita Pikir Secara Logika Sekarang Banyak Orang Yang Punya Penyakit Yang Tidak Boleh Makan Makan Ayam Potong Nah Dari Situ Kita Sudah Bisa Memikir Apa Melogika Berarti Ayam Ayam Kita Yang Kita Kasih Makan Magut BSF Sangat Aman Lebih Aman Dari Yang Dikasih Makan Magut BSF Itu Yang Harus Kita Dengungkan Jangan Sampai Kita Salah Kalah setat Nantinya Ada Suatu Provokasi Atau Provokator Yang Mengatakan Bahwasannya Ternak Ternak Yang Dikasih Makan Magut BSF Itu Tidak Aman Dikonsumsi Nah Kita Balik Kita Balik Sebelum Ada Kata Tapi Udah Ada Seperti Itu Udah Ada Ada Yang Mengatakan Nanti Kalau Dikasih Makan Magut BSF Tembol Jebol Dan Lain Sebagainya Alhamdulillah Setelah Kita Praktek Aman Aman Sejahtera Maka Dari Itu Kita Harus Meyakinkan Ilmu Meyakinkan Pemasaran Kita Harus Menguasai Juga Jangan Sampai Kita Budaya Magut BSF Kita Tidak Bisa Meyakinkan Ke Orang Tidak Bisa Menjual Akhirnya Kebingungan Sudah Produksi Banyak Kita Bingung Menjualnya Kita Sudah Bisa Memproduksi Magut BSF Secara Maksimal Secara Efesien Secara Apa Keseluruhan Menguasai Ilmunya Baru Kita Cari Informasi Sambil Cari Informasi Bagaimana Caranya Produksi Magut Kering Bagaimana Caranya Untuk Memasarkan Lebih Banyak Keluas Selah Daerah Dan Lain Sebagainya Apalagi Sampai Ekspor Kita Harus Cari Lebih Banyak Informasi Lebih Banyak Teman Kita Walaupun Bukan Sekelas PT Di Jawa Itu Masih Sudah Mulai Banyak Orang Ekspor Magut Red Atau Magut Kering Kita Harus Cari Atau Kita Punya Rencana Rencana Kedepannya Yang Budidaya Magut PSF Yang Mungkin Hanya Untuk Dipasarkan Dengan Magut PSF Tidak Untuk Pakan Ternak Sendiri Jadi Kita Harus Step By Step Jangan Sampai Terburu Kita Langsung Produksi Banyak Namun Belum Memikirkan Cara Pemasarannya Tidak Tau Cara Pemasarannya Padahal Kalau Tau Permintaan Magut PSF Sangat Luar Biasa Di Pasaran Dan Mungkin Kurang Kurang Kalau Misalkan Tau Caranya Dan Kita Bisa Meyakinkan Ke Orang Ya Mungkin Itu Saja Yang Saya Sampaikan Mudah Mudahan Bermanfaat Dan Menjadi Apa Pemasukan Masukan Atau Sharing Sharing Kita Dengan Teman Ternak Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh